Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan 300 paket sembako, 65 paket makanan bergizi untuk balita, dan 5 ton beras kepada Pemkot Jayapura pada Rabu 8 November di kampung Kayu Pulau Kota Jayapura. Bantuan ini diberikan guna mengatasi maraknya angka kasus stunting di Provinsi Papua, dampak dari fenomena El Nino. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun mengatakan, saat ini stunting menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Papua, sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan stunting di wilayah setempat. Tugas kita adalah bersama-sama berkolaborasi untuk menuntaskan, dan kalau bisa kita know, karena kita Jayapura adalah ibu kota provinsi. Kita bisa melakukan ini walaupun kelihatan kecil, tapi kalau semua melakukan secara bersama-sama, maka stunting itu tidak ada. Ini adalah generasi emas yang diharapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 2045, generasi emas itu kita bentuk mulai dari hari ini. Sementara itu, Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robi Kepasawi menjelaskan, Pemkot Jayapura saat ini tengah menerapkan kebijakan Bapak Asus Stunting dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah sebagai langkah awal untuk menurunkan angka stunting. Kebijakan pemerintah Kota Jayapura dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan penganggaran pada masing-masing OPD untuk percepatan penurunan stunting. Di APBD perubahan sebesar 20 persen dianggarkan di setiap organisasi perangkat daerah untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura. Target kami untuk percepatan penurunan stunting pada tahun 2024, maksimal 6 persen. Berdasarkan hasil survei status Gizi Indonesia SSGI pada tahun 2022, angka stunting di Provinsi Papua mencapai 34,6 persen. Tertinggi ketiga setelah Nusa Tenggara Timur di urutan pertama dengan angka 35,3 persen dan Sulawesi Barat di urutan kedua dengan angka 35 persen. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.